KPU Kabupaten Batanghari kembali menerima pendistribusian surat suara tahap kedua untuk pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jambi maupun Kabupaten dengan total sebanyak 911 box surat suara. Persiapan pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang, KPU Batanghari telah menerima logistik berbentuk surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi Jambi. Ketua KPU Batanghari, Ahmad Halim, mengatakan pendistribusian surat suara DPRD Provinsi Jambi maupun DPRD Kabupaten Batanghari telah diterima pihaknya. Saat ini seluruh surat suara disimpan di dalam gudang yang berada di kantor KPU. Jumlah paket surat suara yang diterima pun mencapai 456 box berisikan surat suara DPRD Kabupaten Batanghari dengan total surat suara 227.056 lembar surat suara untuk disebarkan di empat daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Batanghari. Sementara itu, khusus surat suara DPRD Provinsi Jambi mencapai 455 box dengan total sebanyak 22.752 lembar. Nantinya proses sortir dan pelipatan surat suara segera dilakukan pihak penyelenggara melibatkan terdapat syarikat sekitar. Dengan jumlah surat suara DPRD DAPIL 1, DAPIL 2, DAPIL 3, DAPIL 4, serta DAPIL 1 itu sebanyak 128 box. Kemudian untuk DAPIL 2, 122 box, DAPIL 3, 98 box, DAPIL 4, 108 box. DPRD Provinsi, kita menerima 455 box. Dengan jumlah untuk DAPIL 1, DPRD Kabupaten sebanyak 63.657. Surat suara untuk DAPIL 2, kita menerima 60.743 surat suara. Kemudian untuk DAPIL 3, 48.968 surat suara. DAPIL 4, 53.684 surat suara. DPRD Provinsi itu sebanyak 22.752 surat suara. Terlipat untuk DPRD Provinsi dan untuk Kabupaten. Sehingga nanti ada kekurangan atau kerusakan, cepat kami melapor kepada pihak penyedia supaya nanti yang mungkin kondisinya rusak atau kurang di dalam box bisa cepat dipenuhi oleh perusahaan. Surat suara khusus batang hari tinggal yang belum lagi DPD dan DPR RI. Upaya percepatan sorter ini pun perlu dilakukan guna mengetahui jumlah surat suara yang mengalami rusak atau tidak layak dipergunakan. Untuk dapat disampaikan ke pihak penyedia jasa cetak surat suara agar segera dilakukan pergantian. Selain itu masih ada dua jenis surat suara yang belum diterima KPU Batang Hari yakni surat suara untuk DPD RI dan DPR RI. Halim berharap surat suara yang belum segera sampai ke KPU Batang Hari. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan.